Hai Karena disini tuh bakal ada giveaway banyak banget salah satunya Nanti tuh bakal ada giveaway motor pas 1 juta subscribers Dan bakal ada juga giveaway yang bulanannya Betul banget dan giveaway ini dipersembahkan tidak pakai sponsor ya Langsung dibayar sama langit entertainment Betul baru kaya raya Nah di channel youtube perdana kita ini gue bersama Eh malas Anak peron bersama jadah Berharapannya lu Bukan, untungnya ini lagi kecapean Kalo gak lagi capean gue bisa pang Iya bener Yalah ya pokoknya apa kata dinar diain aja Dan pastinya ini bakal menghibur banget untuk kalian semua Karena konten ini belum pernah dibahas oleh siapapun ya Dan konten kita berdua namanya adalah Oh Yang bener dong Dan gue udah bilang Dan konten kita yang pertama ini adalah Ngoi cerut 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 Nocok perut Hahaha Hahaha Enak kan kalo perutnya dikocok-kocok kan Iya kan Apalagi kalo yang gendut Oh perutnya aja yang dikocoknya ini Gue kan gak tau kalo gue kan anak baik-baik Oh karena aku udah ada otaknya agak merasa Oke Nah Yang pertama ini kita akan membahas tentang Kebiasaan para perempuan sehari-hari sebetulnya Yang jomblo khususnya Ya mau jomblo Mau ada pasangan yang namanya Yang gak ada pasangan suka begitu juga Hal ini tuh pasti bakal dilakuin terus Karena biasanya kan pasangan suka bosen sama pasangannya Oh Atau engga Lagi nonton bokep Ya atau engga lagi gak ada pasangan Yaudah deh gue sendiri aja Nah kita akan menjelasin tutorial Apa itu? Onani untuk perempuan Aaaaaaa Aku mah anak perawan gak perawan nih Hahaha Nah Jadi ya Onani ini Iya iya Untuk perempuan sebetulnya sangat penting Penting Sepenting apa? Apalagi perempuan yang sudah gak perawan kayak lu Hah Ya kan Jadi kalau sudah pernah merasakan yang namanya hubungan intim itu enak Pasti dia akan ketagihan Cuman Eee Kebanyakan rata-rata zaman sekarang Yang gue Eee Yang gue perhatiin adalah Apa itu? Perempuan ini sekarang Eee Yang kayak gue Eee Yang kayak gue tuh yang Bukan dengerin dulu yang kayak gue tuh kayak menjaga Image Bukan menjaga image Gak ada image gue jaga-jaga Menjaga Eee Hubungan itu Supaya Bacotnya laki-laki gak keluar Kebanyakan kan laki-laki kayak gini Kayak misalkan gue ketemu sama laki Padahal itu laki gue yang tidurin Tapi dia gosip ke temen-temannya Kalau dia yang tidurin gue Gue gak seneng kan Oh padahal ya yang tidurin dia Padahal gue yang tidurin dia Akhirnya apa Akhirnya lebih baik gue melakukan onani sendiri aja Kalau onani sendiri kan Ya gue gak tau ya dosa Dosa atau enggak gue gak tau Karena kan kita melakukannya dengan tangan sendiri Iya kan Ya tergantung sih gue Ada dildo mani Lu kayak gak ini aja deh Lu digesek-gesek ini Anjing Iya Endul kan Kalo gak lu di ujung meja deh Cobain Cobain dulu Enggak Di ujung meja gitu lu buka dulu dikit Baru lu tancapin Zut gitu Baru lu gesek-gesek Jadi muda dong sakit Kagak Emang kayak pernah kan Di ujung meja Enggak gue pernah liat aja Di VPN Di VPN Video-video bokep yang bisa di download Tanpa di blog Nah jadi kalo Kalo begituan sendiri Sambil nonton film-film dewasa Enggak juga sih Kadang-kadang gini Kalo kali ini Jangan ngomongin gue ya Ini kita lagi menjelaskan tutorial Ya tutorialnya itu adalah Ketika perempuan atau Ya kita ngomongnya perempuan dulu lah Kalo laki kan udah jelas Dia cuma ngocok aja Iya kan Iya dong kalo onani laki kan Emang ngocok aja Kalo perempuan Sambil liat fotonya dikit Kalo enggak Kalo yang perempuan itu Banyak tipenya Banyak tipenya Bisa dengan jarinya Jari Satu, dua, tiga Tergantung Tergantung Kalo memiau itu kan elastis Jadi ketika lu masukin benda yang besar juga Itu akan kecil lagi sebetulnya Ya kan Dengan asal jangan dipakainya terlalu sering Kalo terlalu sering Kalo terlalu sering nanti kendor Oh gitu Ini harus dioperasi Iya Jadi harus vaginoplasty Itu juga kalo punya duit Kalo gak punya duit Ya udah lu jahit aja sendiri Emang mahal ini Mahal Vaginoplasty itu ratusan juta Wah ya udah ya Nah Ih dengerin dulu Ini gua mau jelasin Turtoria onani nya dong Iya terus lagi Nah ada juga menggunakan alat yang bergetar Vibrator atau diodot Betul Nah Vibrator ini kan bernaikar agam Ya kan Ada yang kecil Ada yang gede Ada yang cuma digetarin Ada yang bisa dimasukin Ada yang bisa dimasukin Sambil digetarin Ada yang bisa dimasukin sambil digetarin Buat klitorisnya juga bisa Banyak banget Nah kalo nyanyi diantara itu Prepare yang mana? Kalo gua jarang gua masukin Jarinya Gua mah cukup Nge DJ aja tuh udah Gitu Dan kalo Kacang-kacang Iya Gitu nyanyi berapa lama kayak gitu? Apa? Gua kalo Nih kalo kita ngomongin mbak Ngomongin seks Sebetulnya seks itu sekarang udah bukan hal yang tabu Karena rata-rata hampir semuanya pun Sudah pernah melakukan walaupun di luar nikah Kalo gua untungnya adalah Gua menikah dulu Baru gua melakukan itu Tapi kan rata-rata Sekarang tuh anak muda Sekarang tuh Ya sama kayak lu Lu juga Lu juga udah gak terawan Maksudnya Hal itu udah gak Udah gak tabu lagi Untuk kita bicarakan di tahun ini Di jaman sekarang Gitu kan Anak bisa tau juga seks educationnya Betul Jadi kalo Kalo kita melakukannya sebelum Balik Bukan sebelum balik Sebelum umurnya cukup Itu bakal banyak banget bahaya-bahaya Yang bakal Yang bakal Kerugian Pada perempuan Contohnya Contohnya Nanti Kalo misalkan masih muda Tiba-tiba hamil Rahinya belum kuat Ya kan Makanya kalo di kampung-kampung tuh suka ada tau yang melahirkan masih muda terus meninggal Iya Pokoknya itu Anak tengah muda kan Bener Kedua belum siap umurnya juga Belum siap mental untuk punya anak dan akhirnya anaknya dibuang Oh iya Ketiga Guys Tidak boleh sembarangan nanti bisa kanker cervix Ya kan Atau bisa kena Apa namanya penyakit kelamin lainnya Kita kan gak pernah tau pasangan-pasangan kita tuh bersih atau tidak Ya kan Kalo belum cukup umur berarti harus pake kondom Ya mau pake kondom mau tidak pake kondom Walaupun pake pengaman tetep aja yang namanya lagi sial-sial aja sebetulnya Oh gitu Nah Jadi kalo jadi perempuan itu sebenernya banyak keuntungannya Karena keuntungannya adalah dia bisa melakukan dengan banyak gaya sendirian Kalo kita onani pake misalkan pake Oh oh pake dildo yang bisa ditempel di ubin Ya udah lu tinggal ngok-ngok-ngok-ngok Gitu kan ada Kami ada yang sekarang juga pake mesin yang digesek-gesek ini juga sambil vibrator gitu adin Tapi eh tapi lu jangan salah ya Tapi Jany kebayang emang Jany pernah gak lagi misalkan di kamar lagi onanis sendiri terus ketauan sama pembantu Gak pernah lah orang gila Gak ada Kalau biasanya Kalau perempuan onani sendiri itu Ketika dia sudah ejakulasi Sudah keluar itu sudah selesai Dan bisa tidur Tapi beda dengan kalau ada pasangan Kalau ada pasangan bisa lagi dan lagi Tergantung pasangannya Bukan gue aja Semua perempuan yang sudah pernah merasakan Berapa nikmatnya yang namanya hubungan intim itu Ngerti gak? Ya, aneh paham Gitu loh Ini menurut kalian guys Ini seru banget gak kontennya Kalau seru ini kita bakal terus berlanjut Dan ini banyak banget giveaway-nya Pastinya di langit entertainer Betul, nah jadi Jangan misalkan gini Kalau kan ada tuh beberapa orang yang Ngomongnya jorok segala macet Kalau jorok ya gak usah ditonton Tapi jangan denger dari bahasa joroknya Tapi siapa tahu ada edukasi-edukasi Yang terselip di arti-arti Dan makna-makna dari bacok kita yang keluar ini Dan kita ini jualnya hiburan gitu loh Hiburan Bener Tapi ini bener loh Daripada kalian sama laki-laki sembarangan Mendingan onani Onani tuh terbebas dari penyakit Tidak pernah diomongin orang Tahu setelahnya mana yang enak Baik Kita belajar dari nyai hidup nyai Iya kan Lu banyak belajar deh Ini kayaknya agak wodoh ya Iya Lu kayaknya butuh sekolah lagi deh Sekolah apa? Seks? Tiga tahun ke atau berapa tahun ke? Sekolah apa yang? Gitu Nah Jadi ya buat kalian semua Ini pesaran dari gue ya Karena kan banyak banget nih sekarang laki-laki Yang kita gak tahu banget nih Dari mana asalnya Dari Adek pernah sama siapa aja Ya kaget Kalau udah dewasa Betul Nah biasanya Kalau orang sudah dewasa Yang namanya seks itu penting banget Penting Ya kan Jadi seks itu Seks itu bisa merilis Merilekskan Merilis Kayak dari Misalkan kalau lagi Kesel sama orang Atau lagi capek gitu kan Ketika lu lagi capek Terus lu ketemu pasangan lu Atau apapun itu Lu melakukan itu Itu tuh akan rilis gitu Kayaknya lu tuh jadi Jadi lemes Soap Oh berarti kalau nyari lagi marah-marah guys Kalau lu seru begituan Ya Seks atau suruh onami Nah terus bisa meregangkan otot-otot Yang kaku-kaku di tubuh kita Terus bisa melancarkan peredaran darah Wow Gitu Jadi seks itu sebetulnya banyak manfaatnya Tapi seks itu akan banyak manfaatnya Ketika lu melakukannya dengan orang yang lu cintai Orang yang tepat Bener Betul Nah ini kan pasti penonton kita juga banyak banget nih Dari anak-anak yang teenager Dewasa Nenek-nenek sampai kakek-kakek Nah buat yang anak baru meranjak ke dewasa Rasa penasarannya pasti akan berlebihan Kayak aku kan baru tumbuh dewasa jadi kotor Nah jadi saran gue Saran gue Saran gue adalah karena kan gue sudah pernah ada di pernikahan Ya kan Kalau ada di pernikahan itu kan gak mungkin gak ngapa-ngapain dong Ya kan Jadi saran gue untuk anak-anak yang masih teenager atau belum pas umurnya Boleh Boleh melakukan seks tapi harus yakin dulu segala sesuatunya Nah yakinnya gimana ya yang tau lu sendiri gitu Aku juga waktu itu waktu pas kuliah aku tidak akan melakukan hal apa-apa kayak minum alkohol serta melakukan pacaran begituan aku gak berani karena aku belum punya penghasilan sendiri takut bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri jadi cari dulu kerjaan Aku punya kerjaan Ah perasaan gue dari dulu jadi cabe-cabean deh Ya cabe-cabean juga pekerjaan profesi kita kan juga gak bisa ngejudge orang ya kan Nah coba Dinar praktekin salah satu gaya onani dan ekspresinya coba Enggak aku masih perawan Cepetan coba kayak gimana Ya pakai apa Nyai masa pakai ini Ya pakai tangan aja ini kita pakai yang simple dulu Gunakan tangan Karena jangan salah loh dildo itu atau vibrator itu yang bagus itu yang bagus yang tidak menyebabkan penyakit nanti ketika digunakan itu harganya mahal Oh mahal banget Karena ada dari kayak bukan plastik ya apa namanya dildo itu kan terbuat dari karet apa gitu kan Ada karet ada karet yang bagus ada karet yang bisa bikin jadi iritasi Ada ada pokoknya banyak deh beraneka ragam Coba yang pakai tangan dulu ini Dinar pasti Yang pakai tangan ini aku diajarinnya di belakang ya guys Coba ya coba coba Ini tangan ini tangan kan lima Jari itu tangan lu dua Eh iya Ini kan jari lima Karena aku masih perawan jadi aku pakai yang tengah aja Jadi gitu-gitu sama Coba ekspresikan dong Yang bener dong Ini yang bener Yang malunya itu Kenapa harus Eh kalau malu kenapa yang dibahas ini Eh iya Kenapa sama lu Bisa diganti gak Jadi ya Kalau aku tuh pakai tangan yang tengah biasanya Terus ke klitorisnya tuh kacang Gitu-gitu Ya gimana 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 Iya gitu Jadi gitu Coba ekspresi ekspresi Tangan tengah Eh tangan jari tengah ini di tengah di klitorisnya Terus lu ngebayangin apa biasanya kalau sampai lu onani Aku harus nonton bokep Oh lu nonton bokep Aku kalau gak nonton bokep gak bisa Karena aku ngebayangin siapa Enggak kadang-kadang kan perempuan kan suka ada rasa horny kan Iya ada rasa horny tapi harus dipancing Lagi-lagi kepengen deh tiba-tiba becek bawahnya Cuman yang dipegangin aja kayak Duh gitu kayak geli Kalo aku gak harus nonton bokep bener-bener dipancing baru mau Oh gitu Iya gak Ditonton bokep sendiri baru lo ngelakuin sendiri Iya kayak gitu Biasanya dinar kalau misalkan Kalau misalkan perempuan onani itu Kalau dinar kan belum pernah berumah tangga Iya kan Beda nih sama gua Gue tanya yang belum pernah berumah tangga dulu Biasanya horny itu ketika lu sedang apa? Lagi nonton film Kan lagi santai nih sendiri Misalkan malam-malam atau pagi-pagi Tiba-tiba Eh kok gatel ya Terus aku coba-coba cari bokep Itu gatel antara ada jamur Atau putu air di maki lu Atau apa? Gue gak paham nih Perasaan gue kalo horny Meme enggak gatel Bukan gatel Apa ya namanya itu Kayak Geremet Apa sih Kayak rasanya pengen begituan Apa sih timbul Gairah Gairah Iya Gairah Iya Biasanya gue pake bantal Bantal diapain ini Coba kasih tau gue Ternyata aku pernah juga ya nonton salah satu youtube cewek Ternyata dia suka sama bantal juga Jadi digesek-gesek Kan misalkan sama ini dulu Terus basah banget Terus dipake bantal Dan keluar sendiri Oh Kayak digesek-gesek Ujungnya tuh keluar sendiri kan Kalo bantal tuh tidak sekeras ini Kalo yang keras ini Malah sakit gak bisa Tapi lu pernah liat kan gue pake meja kan? Belom-belom Bagilingnya dong Ini kalo nyai sendiri suka pake apa paling sama? Kalo gue itu ananya simple Yang penting gue udah keluar Dengan cara apapun yaudah Oh gitu Gitu Dan pasti banyak banget nih ya Perempuan-perempuan di luar sana Coba dong Kalo kalian pernah melakukan onani Boleh kalian komen di bawah ya Hahaha Ini banyak soal sih Pasalnya bantunya pasti cowok semua Ayy cowok kalo cowok udah pasti onani Kalo cowok tuh kan ketika bangun tidur Biasanya dia berdiri ya kan? Nah biasanya ketika berdiri Ada yang nyuekin aja Kalo ada pasangannya Pasangannya disikat Atau kalo emang udah gak tahan Biasanya dia coli Gitu Gitu Kalo lagi merasakan pengen begituan Kalo cat cowok tuh aku bales-balesin Tapi kalo udah keluar nih onani sendiri Kaya males bales cat cowok gitu tau Oh gue gak segitunya sih Hahaha Gue gak segitunya sih dinar Karena gue menjaga nama gue juga ya Takutnya ntar gue dibilang ke gatelan lagi Tapi gak yang mengarah gitu loh Ngerti gak yang mengarah Cuman kayak Ih kaya kalo sama dia oke nih gitu Kayak ada rasa-rasa gitu Tapi kalo sebenernya kalo udah keluar Ya udah aja gitu Tapi sebenernya sih perempuan itu tuh simple lagi orangnya ya Mau siapapun itu Pokoknya ketika dia sudah keluar Dia sudah merasa nyaman Gitu Maksudnya nyaman bukan sama pasangannya Nyaman aja sama dirinya gitu Ah akhirnya Yaudah kita gak usah bales onani lagi ya Karena Kita nih berdua kaya gini ya udah test swab belum Ah gue sih udah Gue tuh selalu PCR Kita kemarin udah PCR juga Hasilnya negatif Lo? Aku 2 hari sekali swab Oh 2 hari sekali swab Iya karena nih gila LITM itu 2 hari sekali Jadi pas dateng tuh di swab Oh kalo gue baru kemarin Tapi hasilnya alhamdulillah negatif Negatif Karena kita tetep harus melakukan protokol-protokol yang sudah dibikin oleh pemerintah Ya kan Gitu Buat menangani covid-19 Betul Dan mudah-mudahan covid ini segera berlalu Katanya kan udah ada vaksin nih Ya kan Mudah-mudahan vaksinnya Tersebar dengan baik di seluruh Indonesia Gue sih belum Belum Karena kan pasti common of air kan Iya gue belum Gue nunggu temen-temen gue atau orang yang terdeket gue divaksin dulu Baru gue vaksin Iya karena vaksin tuh 2 kali juga katanya kayak gitu guys Iya bener Oke kita akan bahas yang selanjutnya Tapi kita cut dulu guys Oke kita akan ngebahas Question Ini question dari netizen yang selalu benar Netizen maha benar Di langit entertainment ada yang DM di instagram nih Betul Ada pertanyaan buatnya ini Eh instagramnya apa sih? Langit entertainment Langit entertainment juga Iya Baru dibikin Dan itu tuh kan kita udah Udah bikin nyai Eh dinerkin dia nanti mau bikin konten sama siapa Yang ngetek tuh banyaknya sama nyai Oh oke nah jangan lupa di follow juga tuh bebs ya Langit entertainment Langit entertainment Karena bakal banyak giveaway Tertanya yang pertama buat nyai dari netizen Nyai kan pemberani nih Apa sih yang nyai takutin Yang gue takutin itu cuma anak gue sama Tuhan Aku Aku Enggak lah Hahaha Hahaha Kenapa nyai yang ditakutin itu karena apa Kenapa Karena hidup gue semua gue serahkan ke anak-anak Kalau ke Tuhan kan ya memang dia kan yang Yang menciptakan dan mengatur segala apapun yang ada di dunia kan Nah kenapa gue takut sama anak gue Karena ya itu tadi Hidup gue tuh untuk anak gue Dan gue bisa survive sama sekarang itu ya karena anak gue Jadi apa kata anak gue Ameh pulangnya cepet ya Pulang cepet Serius? Iya Ameh jangan pergi-pergi Jangan syuting terus Enggak syuting terus Terus nyai takut gak sih sama orang-orang yang suka nyerangnya itu Ya enggak lah Enggak ada yang gue takutin Kan gue udah bilang yang gue takutin cuma anak gue doang Sampai dibikin nyanyian buat nyerang nyanyian ada tau? Masa sih Ada Jadi gini Kalau gue menganggap mereka itu adalah penggemar gue yang tidak bisa menjadi gue Ngerti gak? Jadi kalau kita sudah menjadi artis yang di atas Iya Kalau misalkan ada haters berarti gue berhasil sebagai seorang selebriti Dan dia itu tiap hari lo ngomongin bisa Iya Enggak ngerti kenapa Iya Kalau gue sih gak pernah mau nanggepin ya Karena buat gue juga kalau gue nanggepin sampah berarti gue sama kayak sampah dong Maksudnya tuh bisa ya orang sebenci itu Hmm Kadang-kadang 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 kita gak usah mikirin orang gitu Dia mau benci dia mau apa itu kan hudup-hudupnya dia Berarti gue bersyukur kenapa? Karena setiap hari gue ada di pikirannya dia Nah dia gak pernah ada di pikiran gue Gue suka lihat dia kayak di akun-akun gosip ini Gak ada di akun gosip Gue yang kayak Dari Nanti ingin akun gosip tentang gue Oke Next Penting gak sih Masturbasi buat perempuan kalau penting bagusnya berapa kali dalam sehari Oh sehari Wah kalau hitungan sehari gak mungkin Gak mungkin Apalagi kalau itu orangnya sibuk Gak mungkin Karena kan gue juga kerja segala macam Tapi yang tadi gue bilang Karena gue sudah pernah merasakan enaknya Tidur Ditidurin sama lawan jenis Jadi gue kadang-kadang suka kangen nih Kayak kepengen-kepengen gitu Cuman ya bertambahnya umur Rasa kepengennya itu bisa gue selipkan ke yang lain gitu Kayak gue misalkan kerja Atau gue cari kesibukan Cuman kayak kemarin Kayak beberapa minggu yang lalu Kayak anjrit gue horny banget nih Fuck gitu kan Akhirnya ya gue mau gak mau Gue harus melakukan onami Biasanya terjadi Wah pengen banget terus Atau enggak Biasanya kalau gue udah horny banget Ke bawah mimpi Dan akhirnya becek aja Tiba-tiba bangun kayak anjrit gitu Langsung cuci Tidur lagi Gak seminggu berapa kali merasakan horny? Gue seminggu Mungkin karena gue kecapean kali ya Jadi kadang-kadang seminggu pun enggak Oh karena sibuk banget ya Iya bener deh Makanya nih sampe Gue tuh orang yang gak pernah punya jerawat di pipi Atau di muka lah Tapi kali ini gue banyak banget disini tuh Tapi untungnya udah pada kering Kenapa? Ya karena gue menahan rasa horny kan Gue udah bilang Gue itu sekarang gak bisa sama laki-laki sembarangan Karena kita tidak pernah bisa menutup mulut orang nih Ngerti gak? Apalagi namanya udah besar sekarang Iya gue tuh sekarang menghindari orang-orang Atau laki-laki tuh yang Misalkan udah pernah sama gue Dia ngomong lagi ke temen-temennya Eh gue udah pernah Nidurin Nikita Mirzani Gue gak mau Gue gak mau kayak gitu Jadi nanti tuh cewek-cewek Aku juga mau dong ditidurin sama kamu Kok kamu udah nidurin ketik gitu Nah gue menghindari tuh Sekarang tuh gue gak mau kayak gitu Jadi pansos ya Abis nih indurin Nikita Mirzani Dia bisa meniduri cewek lain Karena kamu tau gak aku abis Nidurin Nikita Mirzani Kenapa sih? Lo cabai-cabai gak mau sama gue gitu Oke next Pernah pap tete gak nyai? Pap tete tuh apa? Foto-foto yang dikirimin Oh foto Telanjang Telanjang Bugil sih enggak Tapi kalo kayak semi-semi Misalkan gue lagi Mau mandi nih Terus gue kirim ke cowok gue Tapi pentilnya ditutup Ininya diginiin Tapi pantatnya keliatan Tapi kalo full gitu gak pernah Gak pernah Karena nyai di Instagram dulu Iya Iya gue mah di Instagram juga ada Gak usah ke cowok lah Social media aja gue kasih tete gue Tapi gak pake pentil ya Karena kalo pake pentil ada tarifnya Apa sih di upload? Aduh lanjut Oke next Tips bisa tetap eksis dunia entertain tuh gimana sih nyai? Tipsnya gampang Jadi diri sendiri Iya kan Jadi diri sendiri Jadi diri sendiri Dan ingat Segala sesuatu itu tidak bisa instan Gitu Jadi semua tuh butuh proses Ketika prosesnya itu lo nikmatin Prosesnya itu lo jalanin Dengan yang gembira Prosesnya lo pelajari Nah lo akan bisa stay di dunia entertainment Yang setiap bulan setiap tahun tuh banyak banget tuh Orang-orang baru yang cantik-cantik Yang lebih muda Tapi kan Tapi kan bertahannya bentar-bentar Bener Tapi kan yang cantik-cantik Yang lebih muda itu Rata-rata ya Dateng Pergi Dateng Pergi Gitu Yang penting Satu Tapi aku termasuk pinter gak nyai? Enggak Sedikit dong Sedikit Enggak Karena lo gak mau belajar Gue belajar Enggak Belajar gue Enggak Bener Gue belajar nyai Yadah bodoh Kita lihat ya Lo kan sama gue kan bakal sering ketemu Iya Coba ntar gue lihat Iya Belajar dong kan Pas nyai kan nih Aku melihat juga perjalanan karir nyai Mungkin followers nyai juga Melihat kayak Tiap tahun tuh kayak naik-naik derajatnya lah Kalau istilah kata Manusianya mah naik-naik derajat Tapi kan bener juga lumayan kayak naik-naik Tapi dikit supri doang Kalau bener tuh Kayak naik tangga Kalau nyai naik lift Misalkan gitu Tetep aja nyai Aku tuh pertau gak ada kemajuan gitu Iya 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 Bagus lah Bagus Aku juga belajar Kayak nyai juga Dia juga tantang menyerah Masa aku juga Dia punya anak tiga aku gak punya Belum punya gitu Masa aku kalah sama nyai gitu Aku udah semangat gitu Oke Next Cowok idaman Kayak dia gimana sih? Cowok idaman gue itu Simple banget sih Yang penting dia bisa mengerti Satu sama lain Karena sekarang ternyata Setelah gue pelajari Dari hubungan gue Yang sering banget gagal Ternyata Kalau kita nyari yang sempurna Itu memang tidak akan pernah ada Dan kalau kita cari yang cocok Itu memang tidak ada Semua itu pasti berbeda Karena isi kepala kita juga gak sama Ya kan? Nah ternyata Dalam satu hubungan itu Kita tuh harus sama-sama Saling mengerti Sama-sama Saling mengisi kekurangan Atau kelebihan Pasangan Kalau kelebihan Mungkin gak usah ditanya Pasti kalau kelebihan Orang pasti akan terima Tapi kan kekurangan yang penting Apakah orang ini akan menerima Kekurangan gue Dan apakah gue bisa menerima Kekurangan dia Apakah ketika dia bikin salah Atau gue bikin salah Akan ada kata maaf Dan kita coba lagi Atau selesai gitu Nah kalau coba ideman gue Sekarang sih yang penting Dia settle aja Dalam pekerjaan Pekerjaan Terus ke usaha Segi finansial Terus Dia orang yang mandiri Dia orang yang punya Cita-cita setinggi langit Dia pekerja keras Gak ada yang mandiri Gak ada yang mandiri Gak ada yang mandiri guys Jadi Yang penting sih Kalau gue mah mereka Laki-laki ini Yang misalkan nanti Gue akan dapat lagi jodohnya Dia harus menerima gue Dengan tiga buntut di belakang gue Dan dia bisa menerima gue Segala resiko Apapun itu Yang Dengan pemberitaan Atau apapun itu Itu Harus diterima Berarti kalau Ngedeketinnya itu Harus cinta dulu dong Sama anak-anaknya Harus 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 dong Harus Oke Nyai Kita sekarang masuk ke Fast Question Yang pertama Nyai Panjang atau pendek? Panjang Kalau yang pendek Emang kenapa? Gue suka Segala sesuatu Panjang Pikirannya panjang Kemauannya panjang Karirnya panjang Karirnya panjang Ituan panjang? Hmm Buat gue Size doesn't matter sih Weee Saya tidak menentukan apa sih namanya itu Nyai? Ya tahulah Puasa Saya tidak menentukan Nah kalau lu sendiri Dinar Lu suka panjang atau pendek? Panjang Kenapa lu suka panjang? Enggak tahu ya suka aja Nyai Kayaknya Panjang kecil itu Panjang Ya panjang aja Ya kenapa? Jadi biar bisa menguaskan diri aku Berarti dia memang pikirannya udah kesana Ya jolok Ya 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 Terus Kan aku jolok-jolok Next Duda atau Brondo? Laki orang Laki orang Iya kan gue belajar dari lu Kalau sama laki orang Waduh jangan mas Banyak Sakit hati yang ada Loh justru karena lu udah tahu dia laki orang lu gak boleh main hati Lah bukan Kan itu awalnya dia nembak aku katanya gak punya pacar yang awal-awal itu Tapi ya kalau udah punya pacar ya udah Eh bukan pacar Istri Iya 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 Tapi kalau ini pernah gak pacaran sama Sama Duda udah pernah Sama Brondong udah pernah Sama laki orang udah pernah Lah kalau gue dibilang gak pernah sama laki orang gue mau nafik dong Iya karena kadang-kadang kan kita tuh di dunia entertainment kadang-kadang Berbagai cowok tuh datang Next Depan atau belakang Nyai? Gue suka Depan sih Depan? Iya Kalau di belakang gitu gak? Di belakang Karena kan kalau kita mau melakukan segala sesuatu itu kan Majunya ke depan bukan ke belakang Nyai suka di bawah atau di? Gue sih Depends on my feeling ya Kalau misalkan gue lagi mood Ya gue sukanya di atas Kalau misalkan gue lagi ngamut Gue sukanya di bawah Berarti kalau lagi ngamut Ini pengen dilayani guys Iya Terkadang tuh perempuan tuh harus jadi ratu Jangan silir terus Wow kita siang di atas Jadi kudak-kudak Iya dominan Dominan Nah ini suka tengkurut apa telentang? Gue suka telentang Gue suka telentang Ah telentang Gitu Gitu kalau tidur atau main? Ya apa aja gue suka telentang Katang-katang tangan gue sampai ke atas gitu Kayak yoga ya Shay bisa Gaya ini yang sampai Gitu Telentang lebih enak daripada tengkurut Eh tapi dua-duanya sebetulnya enak sih Enak tergantung Nah kalau udah tengkurut Berarti harus sama yang panjang Oke Oh Betul Kalau yang pendek Gak sampai Nah kalau sama yang pendek Berarti harus di belakang Lo gak akan nyambung Makanya kata gue belajar Gimana yang panjang Kenapa sih langit entertainment milih dinar gue gak ngerti deh Ya Paling murah Nah itu dolar Iya Karena aku baik Tidak pernah membongongi orang Baik itu gak boleh memuji diri sendiri Oh iya iya Langit entertainment Kenapa sih memilih aku Polosannya Antara polos dan bego itu Beda-beda tipis ya Oke Terakhir Nyi megang kendali atau dikendalikan Kalau sekarang gue dikendalikan Hah Siapa Ya adalah gak perlu tahu Ya punya pacar lagi Serius Jangan nyai dah Nanti abis hatanya itu Enggak dong Tapi dia kaya orangnya Sama-sama punya Kalau gue itu lebih suka adalah proses Ketika dia menjadi kaya itu adalah prosesnya lagi sama gue Jadi kita sama-sama kaya Jadi makanya gue tuh harus kasih Kadang-kadang tuh gue juga suka gak habis pikir sama perempuan-perempuan jaman sekarang Gue pengen punya suami kaya Betul sih enak sih Iya Tapi kalau kaya nya dari orang tua Kan gak enak juga Iya Dan kalau yang kaya tuh biasanya selingkuhnya gak ketahuan Iya Sekarang tuh kita bisa kaya sama-sama Gitu Orang Surabaya nih Gitu Enggak ada lah Wah itu harus dari Surabaya Gue di Surabaya abis launching Beauty Head Tutu Salon gue Oh Bali Bali Ada salon gue juga Beauty Head Tutu Jakarta Beauty Head Tutu juga ada Nanti Beauty Head Tutu juga ada Gue penasaran gue harus ngintip-ngintip rumah Nyai siapa sih oke deh best ya kita kan tadi bisa ngobrol-ngobrol sama dinar yang blow on ini ya iya yang pintar ini iya dong harus, karena harus ada yang blow on dan harus ada yang pintar biar bisa menyimbangi kalau dodonya pintar, pasti kita bakal gondok-gondokan nah jadi di langit yang tertemuan ini juga kita bakal kasih banyak banget hadiah, caranya gampang banget ya kita bakal kasih giveaway motor gimana sih syaratnya gampang, cuman di deskripsi di deskripsikan aja terus jangan lupa follow dan subscribe instagram dari langit entertainment dan subscribe juga youtube channelnya langit entertainment, buat detailnya kalian liat di deskripsi box, giveaway nya description box ah bener lihat aja di kolom komentar di description box yaudah, nah instagramnya apa sih instagramnya at langit entertainment disambung yaudahlah semuanya terima kasih banyak sudah nonton kita berdua di ngocok eh ngocok apa ngocok sih? ngocok 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 yaudah yaudah